Pernah gak sih kalian pesen barang yang buah? Eh pas datang malah. Udah seneng belanjaan online datang, pas dibuka malah rusak. Jangan sampe deh pelangganmu ngerasain perasaan yang sama. Dalam bisnis online yang namanya pengiriman itu penting banget. Nah, kali ini kita bakal bahas faktor-faktor yang wajib diperhatiin untuk menentukan kurir pengiriman yang pasti pas buat tokomu. Yang pertama, sesuaikan kurir dengan produkmu. Misalnya nih, kalian jual buah dan sayuran segar. Pilih kurir instan atau same day untuk menjaga bentuk, rasa, dan juga masa berlaku. Cukup centang gosen dan juga grab delivery di pengaturan pengiriman. Kalau saya jualan furniture gimana, Kak? Nah, kalau gitu kamu pilih pelayanan pengiriman yang punya batas ukuran dan juga berat lebih besar. Seperti layanan kargo. Ada si cepat kargo, jenet raking, dan juga reks. Kalau jualannya baju, Kak. Saya jualannya buku, Nika. Alat tulis, alat tulis. Eh, tenang, 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 tenang. Tokopedia bekerja sama dengan banyak layanan pengiriman. Kamu bisa pilih dan centang layanan pengirimannya dari antar aja, si cepat, JNE, JNT, Ninja Express, Tiki, dan lain-lain. Yang kedua, pilih antar ke agen atau dijemput kurir. Kalau kamu pilih antar ke agen, kamu wajib bawa orderanmu ke kantor agen terdekat. Kalau kamu mau produk dijemput di alamatmu, pilih dijemput kurir. Tapi ada yang harus kamu perhatiin, nih. Jadi, yang ketiga, perhatikan juga nih ketersediaan kurir di area pengiriman. Biar kamu nggak perlu repot-repot antar pesanan ke agen sampai beribu-ribu kilometer, atau kalau pesananmu dijemput, kurir nggak perlu deh mendaki gunung sampai lewat di lembah. Jadi, pesananmu bisa gampang diproses. Yang terakhir nih, aktifkan layanan asuransi pengiriman. Karena kalau kalian tidak mengaktifkan asuransi, nanti apabila ada masalah pengiriman... Amit-amit! Segala kelujian ditanggung oleh seller... Caranya gimana tuh, Kak? Gampang banget kok caranya. Kalian langsung aja aktifin layanan asuransi di bagian berat dan pengiriman saat kalian mau upload produk. Gampang kan? Nah, itu dia hal-hal yang harus kamu perhatiin dalam memilih pengiriman yang paling pas buat toko kamu. Coba dicek lagi ya, apakah pilihan pengirimanmu sudah pas atau belum nih dengan produk dan juga lokasi tokomu. Selamat mencoba, seller! Selamat mencoba!